Bayangkan kalau aku bilang bahwa kebijaksanaan adalah senjata rahasiamu dalam menghadapi pertempuran hidup. Kebijaksanaan bukan cuma milik para filsuf kuno atau tersimpan di buku sejarah. Kebijaksanaan itu untukmu, untukku, untuk kita semua, setiap hari. Coba bayangkan menghadapi pasang surut kehidupan dengan pikiran yang tenang dan jernih. Itulah kebijaksanaan. Mulailah dengan lebih banyak mendengar daripada berbicara. Ya, kebiasaan lama mendengarkan bisa membawamu pada pemahaman yang mendalam. Selanjutnya, renungkan pengalamanmu. Setiap situasi, baik atau buruk, penuh dengan pelajaran yang menunggu untuk dipetik. Dan ingat, kebijaksanaan berarti memahami sudut pandang orang lain. Bukan hanya tentang menjadi benar, tapi juga tentang terbuka untuk belajar dari semua orang di sekitarmu. Terakhir, terapkan apa yang kamu pelajari. Kebijaksanaan bukanlah kebijaksanaan sampai diterapkan dalam tindakan. Jadi, apakah kamu siap untuk membuka kekuatan kebijaksanaan dalam kehidupan sehari-harimu? Mari kita wujudkan.